Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Rumpita Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas Ibu Agung Haja Andi Depu Pahlawan Nasional dari Mandar. Sebelum masuk pada videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ibu Agung Haja Andi Depu adalah putri dari Laju Kanadoro. Arajang Balanipa kelima puluh yang lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Samaturu. Samaturu adalah putri bangsawan memucu berdarah Balanipa dari keturunan Pak Kalobang. Dalam tubuh Andi Depu mengalir empat darah bangsawan yaitu Mandar, Goa, Jawa dan Bali. Ia lahir di sebuah kota kecil yang bernama Tinambung Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Agustus tahun 1907 dengan nama Andi Mania yang kemudian lebih dikenal dengan Andi Depu atau Ibu Agung Haja Andi Depu. Pada tahun 1923 saat Andi Depu berumur 15 tahun ia dinikahkan dengan seorang putra bangsawan bernama Andi Basopawiseang yang pada saat itu menjabat sebagai kepala distrik Champalagian. Ia adalah keturunan Raja Balanipa yang ke-46 Tokapi. Pada saat Ilaju Kanadoro ke Tanah Suci tahun 1927, Andi Basopawiseang kemudian diangkat sebagai Arajang Balanipa secara definitif. Setelah tentara Jepang masuk ke Mandar pada bulan Februari tahun 1942 keadaan dan situasi politik dalam masyarakat sangat berubah. Pemerintah Jepang mengeluarkan aturan-aturan yang melarang semua aktivitas organisasi yang bersifat politis. Saat itulah Andi Depu memulai perjuangannya. Pada setiap kesempatan ia selalu mengobarkan semangat persatuan dan perjuangan menentang penjajahan. Bahkan ia rela meninggalkan suami dan istana demi perjuangan dan cita-citanya. Bersama putranya, Andi Parengenya ia pindah ke rumah orang tuanya dan dijadikan sebagai markas para pejuang. Pada awal tahun 1944, Andi Depu mendirikan organisasi Fujinkai, Gerakan Wanita Mandar. Melalui organisasi inilah Andi Depu melakukan perjuangan sehingga ia makin dikenal di wilayah Pitu Uluna Salu dan Pitu Babana Binanga, Sulawesi Barat. Setelah Jepang menyerah pada tanggal I-4 Agustus tahun 1945, maka rakyat di daerah Mandar dengan semangat nasionalismenya membentuk suatu organisasi kelas Karan di Balanipa pada tanggal 21 Agustus tahun 1945. Kelas Karan itu bernama Krismuda Mandar Kebangkitan Rahasia Islam Muda yang merupakan kelanjutan perjuangan dari organisasi Islam Muda. Krismuda dipimpin langsung oleh Andi Depu sebagai Panglima Tertinggi. Dengan Laskar Krismuda inilah Andi Depu berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Krismuda kemudian semakin berkembang dan meluas ke daerah di luar Mandar. Seperti Makassar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bon, Pindrang, dan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Atas perlawanan tersebut, dalam sebuah operasi secara besar-besaran Andi Depu akhirnya berhasil ditangkap oleh tentara NICA, Netherlands Indies Civil Administration, pada bulan Desember tahun 1946. Sejak itu Andi Depu keluar masuk penjara sehingga dalam sejarah perjalanannya, ia pernah menjadi penghuni rumah tahanan di Majeni, rumah tahanan di Polewali, rumah tahanan di Pinrang, rumah tahanan di Rapang bersama 40 orang kejuang yang disatukan dalam ruangan sempit. Ia juga pernah menghuni rumah tahanan di Parepare. Pada tahun 1949, ia kembali terbebas dari rumah tahanan di Karebosi, Makassar pada saat penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Namun pada tahun 1950, ia kembali dijebloskan ke dalam rumah tahanan Mandai Ujung Pandang dengan tuduhan ikut terlibat mengambil bagian dalam membebarkan negara Indonesia Timur, BIP di Polong Bangken Rumah Tahanan Polisi di Makassar. Bahkan Andi Depu tercatat pernah dipenjara di rumah tahanan Jeneponto, rumah tahanan di Bulukumba, rumah tahanan di Bantaing dan rumah tahanan di Layang Pautere, Makassar bersama 16 orang pejuang dari Mandar. Pada tahun 1950, Andi Depu menjadi Kepala Swap Raja Balanipa hingga memutuskan hijrah ke Makassar pada tahun 1958. Kondisi kesehatan dan gejolak di Mandar membuatnya harus berada di Makassar dan menempati rumah yang terletak di jalan. Sauri Gading 0.02, disanalah ia menetap sampai akhir hayatnya. Dari rumah yang akrab disebut Istana Sauri Gading itu Andi Depu akhirnya menyerah dan meninggalkan semua orang yang dicintainya. Ia berpulang ke Rahmatullah tanggal 19 Juni tahun 1985 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang di Makassar dengan upacara militer. Jasa-jasanya semasa revolusi kemerdekaan, pengabdian yang ia berikan kepada rakyat dan tanah air khususnya Mandar, membuat Andi Depu dinobatkan sebagai ibu agung dengan sederet bintang penghargaan dari pemerintah. Penghargaan itu dimulai dengan Bintang Mahaputra Republik Indonesia, Bintang Gerilya tanggal 10 November tahun 1958, Bintang Satya Lencana Perang Kemerdekaan I, Bintang Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, Bintang Satya Lencana Bakti tanggal 17 Agustus tahun 1958, Bintang Satya Lencana Perinyatan Perjuangan Kemer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!